Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memfonis bersalah Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Zumi ditetapkan bersalah atas kasus suap dan gratifikasi Raperda Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kurungan 6 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Zumi Zola juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun yang berlaku usai dirinya selesai menjalani pidana pokoknya. Setelah mendengar putusan Majelis Hakim, Zumi menyatakan dirinya menerima putusan itu. Zumi Zola terjerat kasus suap dan gratifikasi Raperda Provinsi Jambi yang menerima uang gratifikasi sekitar 40 miliar rupiah dan sejumlah uang dalam mata uang asing. Uang itu kemudian digunakan untuk menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi agar Raperda tahun anggaran 2017 dan 2018 dapat lolos dalam sidang. Zumi Zola Yul Ghibli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama dan dakwaan ke-2 pertama. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Yumi Yulayul Ghibli dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari bidana yang jatuhkan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Yumi Yulayul Ghibli berupa pencaputan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Selanjutnya, saya menghormati semua proses jalannya hukum. Saya berharap JVU juga begitu dan bisa segera ingkah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah berikan perhatian selama ini. Terima kasih.